The way you do, hold me tight, don't let me lose I want it too Ini adalah dari tangan misterius Jadi nanti gue akan main tebak-tebakan Mainkan aku dan tebak apakah aku? Dia pertanyaannya seperti itu Main sekarang, masa gue sendirian mainnya? Gila, takut banget tuh, biar banget Abis main biang lala di odong-odong Main biang lala jam segini Main biang lala takut Main biang lala aja takut Mending nih, kalau gue kemarin abis main rollercoaster dari kayu Itu lebih serem lagi, nih Salah satu contohnya sampelnya ya Wicker Man, rollercoaster dari kayu pemacu adrenalin Alton Towers, taman hiburan dan rekreasi di Inggris itu membuat wahana rollercoaster yang diberan nama Wicker Man Wah seron banget Terbuat dari kayu Dengan teknologi terbaru yang menggabungkan kayu, api dan efek khusus untuk memberi para pengunjungnya pengalaman yang benar-benar spektakuler dan tak terlupakan Rollcoaster ini dibangun selama 4 tahun dan baru akan dibuka di musim semi mendatang Wah lewatin api gitu Wah lewatin api gitu Ini dimana sih? Ini UK UK Sekaranya apa kabar? Tadi kita mau mau pakai jalan? Iya, tadi gue mau naik, dia bilang, eh ikutan dong ya gue Teman main gue juga Teman main apa? Teman main futsal Kira ini DJ Kira ini main futsal Kira ini main futsal, sampai sekarang? Sudah berapa tahun? Sekarang udah gak? Sudah gak, boh, kenapaannya udah soalnya udah bubar Tadi sebelumnya gue dapet tangan misterius untuk main tembak-tembakan nih Ini udah ada satu kotaknya Katanya kita suruh menebak apakah isi di dalam kotak ini Karena gue yang pertama Jadi gue yang ngambil pertama kali klunya Lu tebak apa Jadi kita berdua tebak apa isinya Iya, iya, iya Ini gue akan kasih tau klunya apa Jadi gue udah tau Oke Oke Ya Klu pertama Aku dilahirkan tapi belum dikeluarkan Telur Betul Baik Kali baik terus ini Ya Kali baik terus ini Ini matang gak? Iya Tapi ngomongin soal telur, ini ada remaja Indonesia yang bertelur Bertelur? Tidak tau sih ya, ini tuh bisa terjadi atau enggak Tapi ini lagi viral nih ya Namanya Akmal Jadi remaja asal Gowo ini selain menjadi pemberitaan di media lokal Akmal juga menarik perhatian beberapa media asing Pasalnya Akmal yang baru berusia 15 tahun ini Mengeluarkan telur Yang keluar dari saluran pencernaannya Hingga kini telah terhitung Terlambat Telur mencapai Masa sih beneran ya Mencapai 21 butir Apa dia nelen telur ayam ya? Kayaknya gak mungkin deh ini Ini gak keluar dari lokal itu kalinya Coba-coba telpon aja, kita telpon dokter aja deh Biar ini tau bener apa enggak Halo Dr. Uva, selamat pagi Selamat pagi Dok, kita lagi baca artikel nih soal remaja umur 15 tahun dari Gowa Dia keluarin telur? Iya, dia bertelur Katanya sudah mencapai 21 butir Tapi waktu itu aku pernah lihat videonya bahkan ada kayak USG-nya ya gitu ya Sampai gitu, iya gak sih? Itu emang mungkin Kalau Kalau kita lihat gak mungkin ya Apalagi manusia itu bertelur Memang saya pernah lihat juga konsepnya pada saat pengelurna telur Mas, diperlu peralatan lebih lanjut deh Karena kalau dilihat dari susunannya Suatu hal yang gak mungkin Makhluk hidup bertelur Walaupun susunan protein pada manusia Baik DNA-nya itu sama Dan antara manusia dengan hewan Tapi tidak ada organ-organ dari manusia Yang bisa menyebabkan manusia itu bertelur Kayaknya masih ada Harus ada penjelasan lebih lanjut ya soal Ada penjelasan secara ilmiah Kalau di luar ilmiah saya tidak bisa menjawab Iya sih Baik, secara medis Memang kita lihat di USG ada butiran telur Tapi apa itu benar butiran telur? Atau kan segeda Masa Sekedar masa aja yang berbentuk bulat Seperti itu Karena misalnya tumor abdomen bisa bergambar seperti itu Dok, tapi mungkin gak sih Kalau dia nelen telur bulat-bulat gitu Amak bulat-bulatnya? Iya, gak mungkin Dia gak lewat Gak lewat osepagus gitu Iya Dia mengetah osepagus itu hanya 3 mili gitu Aneh ya? Aneh ya? Ya, ini belum bisa dijelaskan secara medis Kecuali dokter udah melihat secara langsung Latengin langsung ya? Secara langsung kemudian saya riset Jadi, aku lihat sedikit telurnya tuh apa Apakah benar tergantung tergantung beli-beli telur seperti hanya ayam yang melakukan telur? Oke kalau gitu Oke dokter kalau gitu terima kasih loh atas penjelasannya Dokter, memang mengganggu Saat pagi Gak mungkin lah ya Gak mungkin aneh Gitu sering ngelaporin beritanya siapa ya? Itu ada emang viral juga Ada videonya juga kan Nih nih Pak C Oke klunya Aku lucu Aku dong Cantik Aku dong Bisa gak tebak? Kalau aku sih aku Oke klub kedua Barang-barangku kebanyakan berwarna pink Barbie Iya bener Terus kalau ngomongin soal boneka ya Ada yang rela menghabiskan 360 juta Demi mirip boneka Jepang Jett Smith Perempuan yang sudah berdandan layaknya boneka Sejak umur 11 tahun Rela menghabiskan uangnya Ya ampun Untuk mengimpor Baju dan aksesoris Boneka Jepang Boneka dari Jepang dan Korea Dan yang dihabiskan tak tanggung-tanggung Yang menghabiskan dana 360 juta rupiah Untuk menunjang penampilannya Dia juga menjalani operasi plastik Agar lebih mirip lagi dengan boneka-boneka kesayangannya Itu Berikutnya Yang tebak ya kalian ya Ya aku buka Kita gak tau juga deh Eh apa itu Oh yang atasnya jangan sebut ya Oke klub pertama Aku seorang ilmuwan Seorang ilmuwan? Aku orang yang gampang naik darah Susah gak? Maksudnya naik tangga aja Kadang-kadang kita susah pilih naik darah Gampang naik darah Albert Einstein Kenapa di dalam sih ini? Gue di dalam sih itu Gue tau, gue tau Aku tergabung dalam geng superhero Oh si Hulk Ya Hulk Banner, Banner, Banner Banner Topeng Oh iya Si Banner, Banner, Banner men Master Banner Dia ilmuwan bener-bener Bener Nih ada kepalan tangan Hulk yang bisa menghancurkan benda-benda The Huxley YouTuber yang dikenal dengan kontennya yang unik Kembali menghebohkan netizen Dia membuat kepalan tangan ala Hulk Dia membuat kepalan tersebut dari besi yang dibutuk dengan laser dan gas Sehingga menghasilkan tangan Hulk sebesar 13 kg dan dapat menghancurkan benda-benda sekitar 13 kg Repet juga dia Repet juga 13 kg satu tangan Gila sih rembay Angkat aja susah 13 kg Satu ya Satu yang akhir ya Dua ya emang cuma tinggal satu nih Oke Ya elah Ayo Oke Sebak ya Aku gak beroda Oke 100 Aku punya banyak banget fruit child Enak buah Fruit child Banyak anak buah Banyak anak buah Tapi gak beroda Ketiga nih pasti bisa Coba Aku terkenal banget Benung es I jump, you jump Oh Titanic Titanic Kita ambil langsung Miniaturnya Mirip banget ya Tapi tuh Titanic Ini kapalnya Ya Kita nih Ngomong-ngomong soal kapal Ini ada Thunder Child Kapal yang bisa terbalik Ya terus Kapal yang bisa terbalik Kapal yang bisa terbalik Tapi jangan lah amit-amit ya Safe Heaven Marine Ini merupakan perancang dari kapal ini Yang mengklaim Thunder Child Itu bisa bertahan dalam badai besar sekalipun Karena kapal ini dapat terbalik ke posisi semula kembali Jika diterjang badai di laut sekalipun Oh jadi kayak kalian jadi submarine kali ya Jadi kapal Selem kali ya Karena kapal tersebut punya gaya gravitasi yang rendah Dan kedap dari air Selain itu hebatnya kapal ini dapat menampung 10 orang Ini bukan berarti bukan Diterbalik Diterbalik Diterjang dia tetap Gravitasinya tetap Stik Gue cobain tuh kapal Bener apa enggak ya Seserah sih Anti kebalik Ya udah gue mau coba nih Dia kebalik apa enggak nih Kapal yang tadi Lantar gue ceritain Kapal yang tadi Iya iya Boleh coba Bisa Tau gue Satu 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 Waduh Karina Renna Gue tuh udah tokerin Instagram lo Instagram saya Halo Apa kabar Apa kabar Amendment Mereka Dia Bang Inioni Masuhanhoo Jaduduk pak Yeah Kita monster Ya Ya Jumplan Iya Hampir aja Ini sebetulnya mohon maaf Saya minta maaf lu sebelumnya Saya orangnya pengen kepo aja gitu Kepoin instagrammu Kamu gitu Oh gitu Sama kita Lihat-lihat komentar-komentar netizen Oke Baca komentar enggak? Kamu termasuk yang baca enggak? Baca-baca Baca, coba kita lihat Kita masuk ke mata netizen Coba, ini ada beberapa komentar-komentar pedas dari netizen Tapi, kita catatannya adalah Dilarang baper Ini ketika lagi work out Kalau seisi dunia wajahnya seperti ini semua Maka, masihkah aku kagum melihat kecantikan dirimu ya? Ya, ya Ajar ya sering ya, ngerayu-rayu ya di Instagram ya Kalau di Instagram suka bacaan komentar Masuk yang suka baca atau suka bales juga enggak? Lebih sering bales kalau misalnya DM Banyak yang nanya Kalau di komen langsung ya Soalnya belakang ini suka posting yang rendungan pagi gitu Jadi biasanya ada yang tanya Soal rendungan Terus ya biasanya dijelasin Tapi kalau komen-komen Kalau ada yang Komennya biasanya yang baik-baik gitu Jadi aku cuma kayak nge-love gitu aja gitu Kalau yang julid-julid Kalau sampai yang jahat banget kamu delete atau? Jarang ada sih Jarang ada ya Berarti kamu orangnya baik Makanya semua komentarnya baik Amin Coba kita lihat Betapa sejuknya hati ketika hanya melihat foto Lagi-lagi sebuah rayuan ya isinya ya Ini kalau nggak salah namanya sejuk.com ya Wow Beranginya Terbakar Awas kebakar mbak Saya ngilu ngeliatnya takutnya Mbaknya ada apa-apa Oh Jadi di mana nih? Ini di Raja Empat Jadi di malam terakhir Kita mendarat Terus abis itu kita makan malam Dan mereka bikin api Dan itu namanya Pop Jadi Pearl of Papua Itu nama kapalnya Keren ya Keren Pertama kali saya ke Raja Empat Terus ya lumayan Jadi experience Panas nggak waktu dulu di tengah tengah Panas tapi nggak terlalu panas sih Anak-anak kufu gitu ya Keren Inesani ini Gengnya kakak Gengnya kakak Ramadhania Bakri Girl Squad Memang juaranya deh Anggotanya udah cantik-cantik Manis tinggi langsing-langsing Mbak Ratu Terutama kakak Ramadina Ramadhania Bakri Dan kakak Jessica Iskandar Aku ngefans banget Sama mama Mikayla Dan Mami-Mami Sukses terus buat Girl Squad Jangan sampai bubar ya Tapi emang selalu gumpul ya Kayaknya malam Makin sering ya Girl Squad tuh ada Girl Squad nih Berapa orang sih? Awalnya ada 12 anggota Dan itu terbentuk dari Arisan Arisan dan karena Di dalam satu tahun kan ada 12 bulan Dan kita seharusnya kumpul Sebulan sekali Dan ya setiap orang dapat giliran satu Ganti-gantian ya Ganti-gantian Kumpul bareng ya Memang awalnya 12 orang Memang kalau sekarang Bertambah atau berkurang? Aku gak terlalu update sih Yang ini Soalnya kan yang belakang ini Lumayan sibuk Dengan kegiatan lain Dan Ya yang jelas Dari awal Kita gak pernah kumpul 12 orang Karena kan susah Susah kumpulinya ya Dengan kegiatan Masing-masing gitu Ada kerjaan Juga ada beberapa yang sudah Berkeluarga Jadi mereka sibuk Urusin anaknya Hampir sama sama aku Aku juga punya grup The Daddies Namanya The Daddies Isinya berapa? Isinya ada 10 orang Jadi kita hobinya motoran Kita hobi motor Jadi semua istinya Gengnya dia Istinya papa-papa semua Isinya papa-papa Itu awalnya dari mana? Awalnya dari mata Berawal dari mata Masih ini anak-anak sekolah Teman-teman Anak-anak sekolah saya Terus kita ngumpul Ternyata punya hobi yang sama Kita motoran Walaupun gak apa-apa Kalau motoran pake Pake mobil Pake mobil Tapi seru lah Ngumpul-ngumpul Kapan-kapan nanti The Daddies bisa Ketemu sama Kopi bareng Apa namanya? Kopi darat Kopi darat Oke terakhir ada satu lagi Itu dia Keren banget Lebih bagus keluar saja mbak Enak gak pake genggengan Oh ini yang ini Karena nanti pengen masuk juga Mau panya cari yang keluar Ini yang lain lagi? Siapa? Yang tadi di fotonya Bukan itu Grup Bible Study Oh sekolahnya Tempat sekolah kamu Tempat belajar Kita belajar Alkitab Bible Study Oke oke Kenapa Cek? Aduh lu Gimana udah coba kapalnya? Udah coba kapalnya Cocoknya baju buat gue nih Pas tahunnya Oh gitu Oke ya Bener ya Itu tetangga gue Ngaco tuh Kenapa dia? Dia nyanyi-nyanyi sambil Tirek-teriak Nales gue kan Ya gak apa-apa Kalau hobinya nyanyi Cuman kan keganggu gue Meningkat janji Daripada dia gonggong Oke lah Nanti kita ke alat inovasi ya Jangan kemana-mana Tetap di pagi-pagi Semangat Jangan lupa guys Terima kasih telah menonton!